Kemudian yang tiga sepuluh Aku berkata kepada mereka Istighfarlah kalian Mohonlah ampunan kepada Allah Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun Ini Nabi Nuh mengajak kaumnya Untuk memohon ampunan kepada Allah Karena semua dosa yang mereka lakukan Sekalipun itu kesyirikan Kekufuran Bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pengampun Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan Kemudian di ayat setelahnya Nabi Nuh Menyampaikan tentang keutamaan istighfar Meniscaya Allah akan menurutkan hujan yang lebat dari langit Kepada kalian Dan Allah akan memperbanyak harta Kalian Dan memperbanyak anak-anak kalian Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian Dan juga akan mengadakan sungai-sungai untuk kalian Nah ini Keutamaan dari istighfar Dari sisi duniawi Dari sisi duniawi Jema'ah rahimah 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 Kenapa Nabi Nuh dalam dakwahnya ini Mengiming-imingi kaumnya Tentang keutamaan istighfar Tapi diiming-imingi Ganjaran dunia Ya karena Memang beliau dapati kaumnya ini Menginginkan Ganjaran Yang disegerakan Nah itulah sifat manusia Ya pengennya Dapat segera Ingin memperoleh kebaikan Dengan secepatnya Apalagi Masyarakat saat itu Banyak yang tidak Dikaruniai anak Banyak yang tidak dikaruniai anak Banyak yang mandul Ya Dia diantara sebabnya juga Karena mereka ditimpa kekeringan Yang panjang Kekeringan yang panjang Nah jadi Kenapa tidak dijanjikan dengan surga Ya karena Mereka tidak beriman Dan mereka tidak yakin Dengan adanya surga Mau diiming-imingi Dengan sesuatu yang tidak mereka yakini Ya sulit Beda dengan para sahabat Atau orang-orang yang beriman Kalau diiming-imingi dengan Kenikmatan surga Wah semangat dia Karena dia beriman Akan hal itu Bahwa dunia sementara Dan akhirat Gekal abadi Kenikmatannya sesungguhnya Kalau kita sudah Menginjakan kaki Di surganya Allah Ya Dan selamat dari nerakanya Sedangkan kaumnya Tidak meyakini Akan adanya surga Makanya Nabi Nuh Dalam dakwahnya disini Tidak mengiming-imingi Mereka dengan surga Tapi mengiming-imingi Mereka dengan Keutamaan dunia Eh Berarti Ayat ini menjadi dalil Bahwa Dengan beristighfar Dengan memohon ampunan Kepada Allah Itu seseorang Tidak hanya mendapatkan Ganjaran Ukhrawi Tapi juga dia akan Mendapatkan Ganjaran Duniawi Ya Sebetulnya bukan cuma istighfar Secara umum Semua bentuk ibadah Semua bentuk ketaatan Semua amalan salih Ya Ketakwaan Itu tidak hanya Dijanjikan dengan Ganjaran Ukhrawi Tapi juga dengan Ganjaran Duniawi Dan itu tidak Merusak niat Yang merusak niat itu Kalau hanya sebatas Ingin memperoleh Ganjaran dunia Dan Tidak tertarik Dengan ganjaran Akhirat Ayat itu yang masalah Nah Oleh karena itu Sebagian ulama Mengatakan bahwa Di antara bentuk Su'udhan Kepada Allah Kan su'udhan Kepada Allah Banyak Bentuknya ya Nah di antara Bentuk su'udhan Kepada Allah Adalah Menyangka Ketika seseorang Beriman Dan bertakwa Maka Yang akan Dia dapatkan Hanyalah Ganjaran Ukhrawi Semata Padahal dunia Tidak akan Dia dapatkan Nah ini su'udhan Ya Kepada Allah Kenapa Karena jelas Dalam Al-Quran Lihat di ayat ini Ya Orang yang bertakwa Di samping Dia akan mendapatkan Ganjaran Ukhrawi Dia juga akan mendapatkan Ganjaran Duniawi Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Allah akan Memberikan Baginya Jalan keluar Solusi Dari setiap Permasalahan Duniawi Yang dihadapi Iya Allah akan Berikan Rizki Dari arah Tidak disangka-sangka Ini kan Ganjaran Duniawi Iya Begitu juga Di surat Ar-Rad Alladzina Amanu Watatma Innu Kulubuhum Bidhikrillah Ala Bidhikrillahi Tatma Innu Kulub Nah ini kan Ganjaran Duniawi Hati menjadi tenang Tentra Iya Gak penuh Kecemasan Gelisah Galau Ini Gejaran Duniawi Hada Sirat Mustaqim Altyazı M.K. Terima kasih.